Masih sempat. Aku sambil record ya, supaya nanti kalau kalian butuh nanti bisa ditonton lagi. Jadi, kita langsung mulai pelajaran hari ini. Hari ini materinya tentang... Mana pula? Kok nggak ada sih? Sebentar ya. Sebentar, sebentar. Mana? Slidenya kan nggak ada ya. Ini. Coba aku pulang lagi. Oh, ini dia. Kelihatan nggak ya? Slidenya sekarang udah kan? Halo, halo. Kelihatkah? Teman-teman? Iya, kelihatan. Oh, yaudah. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Pelajaran kita hari ini tuh sambungan dari minggu lalu, tapi mungkin harusnya lebih gampang lah gitu. Apa sih materinya namanya persamaan linear? Persamaan linear itu ada dua hal. Jadi, ada yang namanya persamaan linear satu variable, terus ada yang persamaan linear dua variable. Benanya apa sih satu variable sama dua variable? Kalau satu variable dari persamaan itu tuh yang tidak diketahui itu cuma satu hal, misalnya cuma X doang atau Y doang gitu-gitu kan. Sedangkan kalau persamaan dua variable itu, yang tidak diketahui dari satu persamaan itu tuh ada dua gitu. Jadi, kira-kira kayak gitu. Kebayang, supaya kebayang kita langsung masuk dulu aja ke contohnya. Jadi, kalau misalnya nih, persamaan linear satu variable. Ada contohnya nih, misalnya kayak gini. A tambah 3 sama dengan 5. A itu berapa sih kalau kayak gini teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Halo, halo. Itu bisa dibalikan sih kayak 5 dikurang 3 gitu. Ya, memang gitu kan sekarang menyelesaikan ya, betul. Jadi, A-nya sama dengan 5 kurang 3, sama dengan 2 gitu. Karena kan 2 tambah 3 sama dengan 5 gitu. Nah, jadi karena yang nggak diketahui itu cuma satu doang, yaitu A. Tadi kan tahu jawabannya, jawabannya 2 kan. Nah, itu makanya dia disebut persamaan linear satu variable. Karena kan cuma A doang yang diketahui gitu. 3 dan 5 kan angka ya, kita udah tahu gitu. Makanya ini bisa dibilang. Ini aku bisa corek-corek ya. Bisa dibilang kalau ini tuh persamaan linear satu variable. Kalau ini kalau yang kedua, ada yang bisa tahu nggak? Ini X-nya berapa? 3 kurang X atau 4 X? X-nya berapa ya? Bisa kan kalian? 4 X, sisanya 4 X. Caranya gimana sih? Kalau ngerjain yang kayak gini? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Halo? Gimana, gimana? Apa-apa? Gimana maafin? Karena ini minus X, minus X itu kan kalau sambilnya dipindah ke susu. Sama-nya bisa lihat. Ini terus-nya bisa dikasih banyak. Ini mau kasih. Nah, kalian masih bisa lihat ya. Sama-sama dengan tiga kan? Nah, 1, 1, 3, 5, X. Sama-sama dengan tiga. Kalau dikecat berapa dong? Kalau dikecat berapa dong? kalau sekarang jelas nggak kalau sekarang jelas Oh ya udah ini tadi gimana nih ya ini saya sudah dengar terima kasih 3-4x tadi cara ngerjanya gimana sih ada yang bisa jawab gak tadi kan semua ya jadi aku coba bantuin tuh kalau kayak gini kan ngerjanya dipindahin ke kanan gitu kan aku mute dulu ini kayaknya satu orang coba jadi kalau aku ngomong ya kalau nanti kalian mau ngomong baru dihidupin kayaknya dari Kak Amin deh Kak iya makanya ini aku mute Amin udah di mute ya nanti Amin kalau mau ngomong baru hidupin speakernya ya miknya nah jadi kan ini tiga kurang X sama berapa dengan 4x kan kalau kayak gini pertama kita lihat dulu deh ini satu variabel tuh ada variabel menurut kalian ada bisa jawab gak udah aku ujain gak tadi sujurnya dua ya satu betul betul Amin kalau udah mati itu matiin lagi ya Nah kenapa satu karena ini sama-sama X kecuali ini 4y ini X itu kan beda ya beda jenis kami jadinya satu y1x gitu kalau ini tuh sama-sama perempuan misalnya kalau perempuan oh ini ya X sama dengan X gitu makanya kalau nanti kamu sederhanakan kan tadi kayak gini jadi kalau disederhanakan pindahin nih sumbunya eh sisinya maksudnya jadi kan 4x tambah X sama dengan 3 jadi totalnya kan 5x ya sama dengan 3 jadi yang kamu dapetin tuh satu doang yaitu apa berapa X X nya berapa X nya berapa 35 gitu makanya ya jeleng banget asli sumpah jujur ya kalian mengerti lah maksud aku aku ya ini 5 nah jadi kalau kayak gini nah kalau kayak gini ini tuh satu variabel karena yang kamu cari cuma satu doang yaitu X makanya ini juga satu variabel kebayang nggak kira-kira sampai sini kenapa ini tetap satu variabel berapun kayak ada dua gitu kebayang kan karena sama-sama X bagus nah kalau ini y2 sama dengan 4 y nya berapa sih eh bentar itu aku udah jawab deh y2 sama dengan 4 ini ini satu variabel atau dua menurut kalian satu karena kan yang dipakai cuma yang dicari cuma y doang kan yanya berapa nih kalau kayak gini teman-teman y2 y2 ada satu lagi loh yang bisa selain 2 apa berapa kan 2 pangkat 2 betul 4 satu lagi ada loh satu lagi yang kalau dipangkatin 2 sama dengan 4 ada yang bisa jawab ya diem semua nggak apa-apa itu tuh harusnya minus 2 satu lagi kan kalau minus 2 dipangkatin minus dipangkatin 2 juga sama dengan 4 kan kalau minus 3 kali minus jadi positif kan teman-teman kalian kebayang nggak oh kebayang-kebayang ya jadi kalau y2 sesuatu dikuadratin itu tuh nggak cuma yang positif doang yang berlaku gitu karena negatif dikuadratin itu juga jadi positif oke jadi jawabannya ini kalau nggak minus 2 bisa 2 gitu tapi tetap aja kan itu tetap sama-sama y kan makanya ini juga satu variabel nah kalau yang ini gimana yang lahir X tambah Y sama dengan 5 ini berapa variabel nih satu variabel nggak 2 kan 2 betul bagus makanya ini tuh bukan termasuk persamaan linear satu variabel nah coba nih ada satu contoh soal kalau misalnya ini semua ini tuh empat sumbu batang ini tuh jadi 100% berapa sih yang warna kuning ini kalau kalian bikin jadi persamaan linear gimana sih bentuknya ada yang bisa jawab nggak gimana cara kalian hitung ya kalau ini halo halo ditambahin semua ya Kak terus gimana 40 40 tambah 20 tambah 30 tambah X sama dengan berapa 100 betul 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 bentuknya ya jadi 40 tambah 20 tambah 30 tambah ini kita mungkin ya mau X mau Y terserah kan cuma satu doang kan tapi karena memang tadi totalannya ini semuanya 100% makanya persamaan itu jadi kayak gini 40% tambah 20 tambah 20 tambah 30 tambah X sama dengan 100% berarti X nya berapa persen dong ini 10 10 kan iya bagus bagus gitu ya bisa ya ngerti ya kalau satu linear gampang itu mah gimana ada yang bertanya tadi ada yang bingung itu yang misalkan 100 dikurang 40 dikurang 20 gitu iya memang kayak gitu kan caranya itu tadi loh Pika ya kan gini kalau kamu nyari X nih kan yang 40 20 sama 30 itu kamu pindahin ke sisi kanan gitu begitu kamu pindahin dia tuh berubah tanda kan ya makanya 100 kurang 40 kurang 20 kurang 30 gitu ya memang kayak gitu kok cara ngitungnya sama dengan 10 gitu sisanya kebayang ya halo kebayang kah teman-teman iya Kak kita masuk ya berarti ke sekarang ke yang apa namanya teh yang yang menjadi topik kita hari ini fokus topik kita hari ini yaitu ya ini bisa gak bisa dihapus ya clear 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 all drawing nah sedangkan ada yang namanya persamaan linear 2 variable nah persamaan linear 2 variable itu gimana kayak tadi kita bahas itu tuh ada 2 hal yang di tidak diketahui contoh nih misalnya ada budi sama anak budi tuh dia beli celana tuh 1 buah terus dia beli sepatu 3 pasang nah karena dia beli 4 ini total belanjanya tuh 450 ribu sedangkan anak dia belinya celananya 2 buah sepatunya 2 pasang total belanjanya 500 ribu anggapnya belanjanya sama ya karena kan kalau sama ya gak bisa disamain juga gak ada gak tahu harganya nah kalau seandainya ada persamaan kayak gini kalau kalian masukin ke bentuk persamaan kayak gini kan bentuknya oh 1 celana tambah 3 sepatu sama dengan 450 ribu nih buat budi sedangkan kalau anak 2 celana tambah 2 sepatu sama dengan 500 ribu kebayang sampai sini sayang nah kalau udah pakai persamaan matematika biasanya ya tinggal diganti aja misalnya celananya tuh X sepatunya Y gitu atau sebaliknya lah terserah gak apa-apa yang manapun mau X sama Y mau R sama S mau A sama B terserah gitu yang penting harus sama harus konsisten jangan kebalik juga jangan sampai ini 1 celana tambah 3 sepatu tapi eh ini sama lagi sorry misalnya ini 1 sepatu tambah 3 celana gitu kan udah salah ya karena kan tadi yang 1 tuh celana bukan sepatu gitu jadi jangan kebayang sampai sini ya kita lanjutin nih berarti nah ini ada oh tadi ya itu sekarang udah ya nah untuk bisa nyelesaikan persamaan linear dual variable ada 3 cara apa aja sih itu ada yang namanya eliminasi substitusi sama grafik nah gimana sih kak itu nah kita satu-satu ya jadi kalau metode eliminasi contoh nih misalnya kita punya persamaan linear tuh sorry ya persamaan ya persamaan tuh kayak gini persamaan pertama ada yang namanya 3X tambah 2Y sama dengan 12 nah persamaan berikutnya ada yang namanya Y sama dengan 2X tambah 1 ini kalau seandainya disusun supaya bentuknya sama tuh gimana sih ini bisa dibilang kayak gini juga nih ini sama dengan 2X kurang Y sama dengan 1 kalian tau gak kenapa Y sama dengan 2X kurang 1 sama dengan setara nih sama 2X kurangnya sama dengan 1 ada yang bisa jawab gak kenapa ini setara karena nilainya Y 1 kak bukan salah itu banyak kalau gitu salah karena ini tuh kalau jadi kan kalian inget ya ada yang namanya aturan perpindahan tempat perpindahan ruas ini kan 2X nih di kanan nih misalnya di kanan ya terus Y nya di kiri misalnya kamu pindahin Y ke kanan berarti kan 2X kurang Y kan jadinya nah di sisi di sisi kiri tuh jadi tinggal apa udah abis kan tinggal 0 doang kan nah makanya 2X kurang Y kurang 1 sama dengan 0 nah satunya aku gak mau nih digabungin sama X sama Y aku mau sendiri gitu yaudah satunya dipisah nih ke kiri yang tadinya 0 jadi tambah 1 kan karena minus 1 pindah ruas jadi positif gitu jadilah 2X tambah sorry 2X kurang Y sama dengan 1 bayang ya itu harus tau dong kalau ini ini persamaan ini tuh dasar banget harusnya pas kalian setara kelas 1 SMP juga udah dipelajarin bisa ya bisa temen-temen iya kak bisa nah itu juga kenapa ini nih coba kalau lihat 2X kurang Y sama dengan 1 itu juga setara dengan minus 2X tambah Y sama dengan minus 1 kenapa contoh kayak tadi yang kalau tadi kan aku aku Y nya yang aku pindahin ke kanan kalau yang ini tuh X nya yang dia pindahin ke kiri berarti 2X taruh ke kiri tuh jadi berapa minus 2X tambah Y kan karena di kiri udah ada Y ya disini sisa berapa sisa minus 1 gitu loh makanya minus 2X tambah Y sama dengan minus 1 bayang sampai sini kenapa ini sama sih sama gak jadi masalah dipindah-pindahin ya tempatnya temen-temen yaitu oke nah yang namanya metode eliminasi itu kalian akan meng ini aku fokus lagi boleh ya siapapun ini supaya temen-temennya bisa fokus amin sama maulana nanti kalau ngomong-ngomong dinyalain lagi ya nah jadi salah deh kalau yang namanya eliminasi itu kalian akan menghapus satu hal misalnya aku maunya ngapusnya Y ini kak gitu misalnya atau yaudah nanti kalau kalian mau ngapus X juga bisa gitu caranya gimana supaya Y nya yang dihapus atau di eliminasi ya kalau kalian mau ngurangin satu hal kan 2Y dikurang 2Y sama dengan 0 kan jadi Y nya tuh bakal hilang gitu loh karena kayak gitu kalian harus ubah karena ini Y nya lebih kecil daripada yang diatas kan yang kedua ini lebih kecil nih makanya kalian harus kali berapa sih ini supaya seandainya ini jadi 2Y juga Y yang ini nah oh karena Y supaya jadi 2Y kan harus dikali 2 tuh makanya persamaan yang pertama tetap dikali 1 supaya gak berubah tetap 2Y ini nanti disini nah persamaan yang kedua dikali 2 supaya nanti Y nya juga jadi 2Y nah kalau udah kayak gitu ya kalau dikali 1 kan tetep ya 3X tambah 2Y sama dengan 12 nah yang kedua ini dikali 2 semuanya dikali 2 contoh minus 2X dikali 2 berapa? minus 4X 2 kali Y berapa? tambah 2Y terus sama dengan 2 kali minus 1 berapa? minus 2 nah kalau udah kayak gini kan udah sama nih koefisiennya nya kan supaya ini jadi hilang gimana sih? positif sama positif supaya hilang diapain? dikurangin kan? nah makanya kalau udah kalian kurangin kurangin nya juga ke semua titik gitu loh 3X kurang kurang 4X kalau udah kayak gitu berapa? 3 kurang kurang 4 kalau kurang sama kurang jadi positif kan? jadi 3 tambah 4 sama dengan 7X nah 12 kurang kurang 2 sama dengan 12 tambah 2 kan jadinya sama dengan 14 makanya X nya jadi berapa kalau kayak gini? jadi 2 kebayang gak sampai sini? sampai dapetin X2 ini kebayang gak teman-teman? jadi yang harus kalian lakukan adalah mencari yang mana yang mau kalian ilangin titiknya mau Y nya kah? atau mau X nya? kalau mau Y nya oh samain supaya Y nya itu sama sama koefisiennya sama2 nih kalau disini gitu supaya nanti kalau dikurangin itu sama jadi ilang gitu bukan jadi ilang jadi 0 contoh misalnya kalau aku gak mau Y nya yang dikurangin aku maunya X nya yang dikurangin gitu bisa juga caranya gimana? jadi kan kalau X nya yang dikurangin kan ada satu yang namanya 3 ada satu yang 2 gitu kan supaya jadi sama tuh berapa sih? kalian masih inget gak? KPK kelipatan terkecil supaya sama ini kan supaya misalnya sama tuh dikali 6 ya jadinya jadi kan jadi berubah jadi 6X oh jadi 3 nya dikali 2 nanti minus 2 nya dikali 3 nah kalau semua yang diatas sini dikali 2 jadinya berapa? 6X tambah sorry tambah kali 2 ya 4Y sama dengan 24 nah yang dibawahnya tadi kali berapa? kali 3 kan minus 6X tambah 3Y sama dengan minus 3 udah kayak gini kan? nah kalau udah kayak gini supaya 6 ini tuh ilang diapain dong? kalau kayak gitu ada satu positif ada negatif diapain dong kalau temen-temen harusnya dijumlahkan kalau kayak gini bukan dikurangkan karena kan 6 tambah minus 6 yang jadi 0 kan? kalau kalian kurangin malah jadi 12X gitu karena kan 6 tambah sorry 6 kurang-kurang 6 nah setelah kalian jumlahin 6 tambah eh 6 tambah minus 6X kan jadi 0 ya nah sekarang 4Y tambah 3Y sama dengan berapa temen-temen? 7Y oke sedangkan 24 tambah minus 3 berapa? 21 makanya Y nya sama dengan 3 gitu bisa gak? kebayang gak? jadi kalian terserah kalian kalian mau pakai yang nanti apa yang namanya si X nya yang di ilangin atau Y nya yang di ilangin nih ini tadi ternyata sama nih sama kayak yang di bawah sini jadi kalau misalkan itu misalkan salah satu variabelnya di ilangin pakainya variabel yang satunya gitu ya tinggal jumlah yang variabel satunya gitu ya iya betul-betul justru kan kita mau kan kalau saja dua-duanya gak di ketahui kita gak bisa tahu kan yang mana nih gitu kan nah kalau cuma satu doang yang di ketahui kan kita bisa dapat hasilnya nah cara supaya bisa satu doang yang di ketahui tuh yang satunya lagi kita ilangin gitu kita nolin nah cara itu tuh yang namanya eliminasi supaya bisa di nolin diapain disamain koefisiennya supaya sama koefisiennya diapain dicari KPK nya ya tadi ini kan KPK 1 sama 2 kan 2 ya jadi yang di atas dikali 1 yang di bawah dikali 2 kalau yang ini kalau X nya yang mau disamain supaya sama-sama berapa sih ini sama-sama 6 kan paling deket bisa sih sama-sama 12 gitu kan tapi lumayan kan 3 kali 4 2 kali 6 ngapain 12 kalau bisa 6 gitu 3 kali 2 2 kali 3 gitu nah makanya semua yang di atas jadinya dikali 2 nah yang di bawah itu semua yang di bawah dikali 3 yah 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 gitu nanti dikurangin deh eh sorry kalau yang ini ditambahin jadi gini kalau setelah kalian samain itu setelah kalian samain koefisiennya tandanya sama-sama positif-positif atau sama-sama negatif-negatif itu nanti operasinya selalu dikurangkan sedangkan kalau kalian udah samain koefisiennya tapi tandanya beda kita jumlahkan karena kan supaya jadi nol ya kalau minus 6 tambah 6 nol kan gitu jadi tambahin kalau minus 6 kurang 6 jadi berapa? minus 12 gitu gak jadi nol kan gitu malah jadi gak tercapai tujuan kita kebayang gak kira-kira teman-teman kenapa kita bisa dapet nih oh jadinya X nya 2 Y nya 3 gitu halo? bisa kah? iya iya kak bisa ya nah nanti kan tadi kita udah punya ini ya mana sih tadi ya kita tadi udah punya ini tadi si Budi sama si Ana nanti kalian cari ya berapa sih harga 1 celana sama harga 1 sepatu nanti abisin aja aku jelasin dulu metode yang lainnya oke kita kita masuk ke metode yang kedua namanya metode substitusi nah kan kalian udah punya nih tadi persamaannya apa sih persamaannya 3X tambah 2Y sama dengan 12 Y sama dengan 2X tambah 1 atau tadi ini bisa disamain sama berapa tadi ini bisa disamain sama 2X kurang Y sama dengan 1 ya itu sama aja lah ya ini titik kurang ya yaudahlah tapi kalian mengerti nah baru kalau namanya substitusi itu kalian tujuannya adalah memakai satu nilai untuk dimasukkan ke persamaan lainnya contoh ini kebetulan banget ya Y nya udah langsung Y gitu makanya Y itu berapa sih Y itu sama dengan 2X tambah 1 sorry kurang 1 nah nilai Y ini dimasukkan ke persamaan yang satunya yaitu 3X tambah 2Y sama dengan 12 makanya kan jadinya 3X tambah 2 kali karena kita tahu nih Y kita itu sama dengan 2X kurang 1 2 kali 2X kurang 1 sama dengan 12 kebayang ya jadi persamaan 1 itu tuh dimasukin dari nilai persamaan 2 nah setelah itu 3X tambah 2 kali 2 berapa 4X kan 2 kali minus 1 minus 2 kan kayak gini ya temen-temen itu pasti bisa lah ya tinggal kalian ke dalam sama dengan 12 masih denger kan suara aku ya koneksi internet aku juga lagi jelek sih kayaknya nah karena kalian udah dapet kayak gitu 3X ya sorry 3X tambah 4X kan 7X ya yaudah nah sekarang kurang 2 sama dengan 12 kalau udah kayak gini cara nyelesaiannya kalian juga udah tau lah pasti kan 7X nah minus 2 nya dipindahin ke kanan makanya jadi positif 2 makanya 12 tambah 2 nah jadilah 7X sama dengan 14 makanya X nya sama dengan 2 sama gak kak sama yang tadi sama pasti jadi kalian mau pakai cara yang mana pun akan sama jawabannya akan sama-sama 2X nya kayak masalahnya putus-putus kak sekarang masih putus-putus aduh sekarang juga ya halo 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 temen-temen gak tau sih sinyal aku atau yang lainnya juga sama gini gak tau aku sih putus-putus tadi pas kata lagi ngejelaskan sekarang juga masih putus-putus gak coba aku ulangin lagi deh ngejelasin ya kalau yang lainnya sekarang jelas oh yaudah sekarang udah bagus kak ya aku coba ulangin lagi ya nanti kalau putus-putus lah langsung bila aja langsung interupsi aja supaya jangan lama putus-putusnya aku gak ngeh lagi nah jadi ya sekarang putus-putus aduh internet aku juga jelek nih kayaknya ya sekarang udah jelas lagi kak temen-temen aku udah tethering loh ini paling resarnya halo 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 coba kak eh tadi jelas deh coba ya coba lagi aku jelasin ulang ya jadi intinya kalau substitusi ini kalian kan tau nilai y oh y nya dimasukin nih ke persamaan yang satu gitu jadi 3x tambah 2y tapi y nya bukan semerta-merta y gitu loh jadi y nya diganti sama 2x kurang satu karena memang y nya itu kan gitu nah setelah kalian masukin ke persamaan tinggal dikaliin kayak biasa oh 3x tambah 2 kali 2x kurang satu sama dengan 12 nah yaudah tinggal dimasukin ke dalam kan dikaliin ke dalam makanya 3x tambah 4x karena 2 kali 2x kurang 2 kan karena 2 kali minus 1 sama dengan 12 yaudah itu tinggal disederhanakan kan 7x kurang 2 karena 3x tambah 4x kan 7 tuh kurang 2 sama dengan 12 nah abis itu tinggal dipindahin tuh minus 2 nya ke kanan jadi positif 2 kan makanya 7x sama dengan 14 x nya sama dengan 2 gitu nah kalau kalian sadar mau pakai metode ini pun x nya tuh sama-sama dengan 2 gitu loh sama nih sama yang tadi pertama kalau pakai eliminasi pun gitu temen-temen ini denger gak ya tadi pas aku jelasin denger kak oh iya denger kak tapi sekarang tapi jelas gak denger kak jelas ya nah setelah kalian dapat nilai x nya cara substitusi itu kalian bisa masukin ke dalam persamaan y nya untuk dapetin si y nya gitu ya karena kalian tau nih x nya 2 gitu ya udah makanya y nya berarti berapa 2 kali 2 kurang 1 gitu karena kan x nya udah 2 jadi berapa y nya? 4 kurang 1 sama dengan 3 gitu kalau kalian ngeh lagi nah iya nanti kalau kalian ngeh lagi ini kan berarti sama ya 2 sama dengan 3 nih sama-sama 2 dan 3 x nya tadi 2 y nya 3 pakai eliminasi pakai substitusi pun sama x nya 2 y nya 3 sampai disini ada yang mu gak? yang substitusi halo temen-temen hilang lagi kah suara aku? enggak kak jelas masih bisa jelas ya yang lain gimana temen-temen? gak susah sih harusnya ya tinggal dimasukin doang kok nah tapi kalau misalnya nih nanti persamaannya gini persamaannya misalnya gini misalnya persamaannya tuh 2y tambah 2y tambah x sama dengan 1 gitu sama dengan 3 4 nih misalnya gitu kalau kayak gini kalian mungkin substitusinya yang x aja gitu karena kan x nya kalian bisa tau tuh berapa x nya? 4 kurang 2y gitu jadi malah masukinnya si x nya gitu atau misalnya kalau kayak gini 2 2 x tambah sorry 2y tambah 4 x sama dengan 4 gitu supaya kalian dapetin ini gimana sih? semuanya dibagi 2 kan temen-temen nah jadi makanya berapa? jadi y tambah 2x tambah dengan 2 gitu kalau kayak gitu kan jadi sama dengan y jadi mana? tambah 2x sama dengan 2 ini juga sama dengan y sama dengan 2 kurang 2x ngerti kan? maksud aku tuh jadi kalau ini kan tadi persamaannya langsung ada bentuk y nya kan y sama dengan sekian gitu nah tapi kalau kalian dihadapkan dengan persamaan yang y nya tuh koefisiennya gak 1 tapi kalian kan butuh koefisiennya 1 kan kalian bisa sederhanakan gitu caranya gimana ya dibagi berapa tuh supaya koefisien jadi 1 kalau kayak gini kan dibagi 2 tuh yaudah jadi 2y dibagi 2 sama dengan y 4x dibagi 2 sama dengan 2x 4 dibagi 2 sama dengan 2 yaudah kalau butuh y nya doang yang lainnya semuanya pilihkan ke kanan kan yaudah berarti sama dengan y sama dengan 2 kurang 2x gitu kebayang ya harusnya lah kebayang kan untuk dapetin x nya y nya misalnya nah nanti nilai nya ini baru dimasukin ke persamaan yang satunya bisa ya kira-kira bisa ya kira-kira ada yang bingung gimana gimana atau malah gak ngerti sama sekali apa sih luka gitu misalnya hengok gak dimananya bingungnya coba tadi yang bilang bingung siapa boleh gak dikas tau dimananya bingungnya mulai dari mana tuh udah bingung gimana gimana sorry tadi siapa yang ngomong gak denger halo ah iya mau ulana kak oh iya gimana mau ulana di bagian mananya kamu bingung ngurut-ngurutnya itu apa bingung apa ngurut-ngurutnya itu ngurut-ngurut itu maksudnya gimana apa yang diurutin kan pasalnya gak ada yang diurutin ya ini kayak tinggal dimasukin ke dalam persamaan ini aja maksudnya urutan itu apa mungkin perpindahan kali kak oh kalau perpindahan tuh wah itu itu harapan aku sih kalian udah tau ya karena karena memang itu harusnya kalian udah pernah belajar kan kalau itu harusnya udah pasti pernah belajar itu tuh harusnya setara kelas 1 SMP harusnya tahun lalu kalian belajarnya bahkan karena intinya sih adalah kalau kalian punya persamaan kayak gini misalnya ada X X tambah Y sama dengan 2 gitu ya kenapa tambah sama dengan dulu sih tambah Y sama dengan 2 gitu itu tuh bisa kalian pindah-pindahin ini sama aja dengan X sama dengan 2 kurang Y gitu dalam hal ini gimana sih itu tuh Y nya yang kalian pindahin ke kanan X nya tetep di kiri 2 nya juga tetep di kanan kan Y nya kalian pindahin ke kanan nih dari kiri ke kanan kiri kanan itu batasnya apa sih sama dengan kanan jadi kalau kayak gini nih X tambah Y itu tuh kiri 2 itu kanan nah kalau aku mau X nya doang nih di sebelah kiri gitu berarti kan dia nya harus kalian pindahin ke kanan tuh pindahin khusus pindah gitu kan kalau pindah tandanya berubah yang tadinya positif jadi negatif makanya jadi X sama dengan 2 kurang Y ini juga sama dengan kalau aku maunya di sebelah kiri Y doang gitu berarti apa yang dipindahin X nya kan berarti sama dengan 2 kurang X gitu loh atau malah aku maunya X nya yang di kiri bener sih tapi apa ya namanya Y nya dulu baru X baru 2 gitu bisa juga kalau kayak gitu gimana karena tadi Y nya yang dipindahin ke kanan berarti minus Y karena jadi negatif kan tambah 2 gitu 2 hal ini ini aku yang lagi pilih ini dan ini tuh sama karena pada dasarnya itu cuma beda tempat doang kan 2 kurangnya itu sama dengan minus Y tambah 2 gitu itu persamaan komutatif kan kalau kalian masih ingat jaman SD dulu jaman setara SD kalau memang kalian juga gak gitu kebayang gak mau Lana kira-kira harus latihan sih yang ini mah tapi ya tadi memang harapan aku sudah tau sih kalau yang itu tapi penjelasan aku barusan membantu gak atau malah tetap Kak malah makin pusing gitu membantu ya oke kalau gitu sekarang udah ngerti gak berarti atau masih ada yang ngertiin sebelah mana yang belum ngerti teman-teman yang lain juga kalau ada yang gak ngerti bilang ya iya Kak saya masih agak kurang ngerti bantu Kak siapa yang tadi barusan bilang masih kurang gak ngerti siapa elang-elang elang kamu gak ngertinya yang mana elang di bagian mananya kamu yang sebelum-sebelumnya datang gak kelas aku bahkan kayaknya belum pernah ketemu kamu deh ya elang kayaknya bahkan aku sebelum-sebelumnya kalau kelas belum ada belum pernah ada kamu ya kayaknya baru ketemu aku sekali ini doang kan kalau yang lain sih aku udah beberapa kali nih Maulana, Nopika, Rodia, Amin tuh udah beberapa kali sama aku sampe udah bosan kayak sama aku kamu baru pertama kali ini ya sama aku ya saya gak bakal bosan Kak oh iya bagus gini deh nanti elang kalau kamu masih bingung kabarin di chat dan nanti kita lanjutin di chat ya karena waktunya itu tinggal 2 menit lagi nih masih ada satu metode lagi nanti kita ngobrol dulu deh soalnya aku juga gak pernah ketemu kamu nih sebelumnya aku juga belum bisa memastikan kamu memang udah ikut sebelum-sebelumnya materi yang sebelum-sebelumnya juga udah paham atau enggak gitu nanti abis ini kita bahas ya elang ya kita lanjutin dulu satu lagi terakhir ada yang namanya metode grafik ya sejujurnya kalau aku pribadi aku lebih suka eliminasi sama substitusi gitu yang grafik ini tuh kayak apa ya kayak repot aja gitu harus ke gambar gitu kan tapi gak apa supaya kalian juga tau karena nanti bisa jadi ada soal yang ya gambarnya tuh grafik ya kalian harus tau kan dimana perpotongannya gitu supaya dapat hasilnya berapa gitu-gitu kan jadi ini juga biarpun ini bukan suatu hal yang apa ya namanya tuh lazim digulakan tapi layak juga kalian tau gitu karena nanti ada juga soal-soal yang memang dia pakenya grafik bukan pake yang kayak gini kebayang ya kira-kira nah jadi contoh nih ada persamaan 3x tambah 2y sama dengan 12 kalian udah tau kan cara ngegambar garisnya kalau saya ada persamaan kayak gini di unit 1 harusnya dibahas ada yang tau gak caranya gimana tinggal 1 menit gak apa-apa aku jelasin aja jadi 3x tambah 2y sama dengan 12 cara ngegambarnya tuh kayak gini kalau seandainya kalau seandainya x-nya aku nolin berarti kan 2y sama dengan 12 ya makanya y-nya sama dengan 6 kalau kayak gitu berarti titik perpotongan y-nya tuh sama dengan 6 nih disini 6 kan nah kalau y-nya aku nolin berarti 3x sama dengan 12 x-nya berapa? x-nya sama dengan 4 makanya garisnya tuh kayak gini ditariknya kayak gini jadi harus melewati titik 4 0 sama 0 4 karena tadi waktu kalian bikin y-nya 0 sama x-nya 0 tuh dia ngelewatinya masing-masing titik ini makanya garis x tuh kayak gini sorry garis yang pertama ini warna biru nih nah sedangkan kalau yang bersamaan kedua aduh lah sudah 2 menit kalau y-nya sama dengan 0 berapa? x-nya sama dengan setengah kan? nah makanya disini nih nah sedangkan kalau x-nya sama dengan 0 y-nya sama dengan minus 1 disini nih titiknya nanti ini kalian sambil diketik kalian habis waktunya bentar lagi jadi gimana caranya kalian harus tarik garis yang melewati 2 titik itu ya ini nih yang merah gitu nah setelah kalian bikin 2 garis ini dimana sih dia berpotongan? nah disini nih di titik ini oh berarti kalau gitu x-nya sama dengan 2 ya ini sama dengan 3 gitu jadi kalau kalian pakai grafik itu caranya kayak gini setelah kalian gambarin dua-duanya di titik mana sih dia berpotongan? nah itu jawabannya gitu di titik yang berpotongannya di titik ini